Ini model apa Pak Mules? Ini jenis handicrap Handicrap? Ini jenis bangunan handicrap Handicrap ini bahasa apa Pak? Bahasa kerajinan Ada sedih Handy Ternyata bangunan juga banyak modelnya Halo teman teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Diri Final 2 Channel Nah di hari kedua ini Ini sudah selesai ya teman teman Untuk rangka Cafe nya, cafe minimalisnya Seperti teman teman lihat di belakang Tinggal nyiapin Yang di atas itu ya Nah Itu kan bisa teman teman lihat Untuk tempat S-base nya Nah ini S-base nya sudah siap Teman teman Dan habis ini Ini langsung kita naikkan Ini jumlahnya Seukuran ini Kemarin tuh aku beli 27 Yang ukuran 1,5 meteran Ya gitu 27 S-base Jadi Aduh Teman teman bisa Memperkirakan lah Jadi kalau di tengah ini Itu ukurannya Kesana itu 5,5 Itu 5,5 Kemudian kesana itu 2 Kalau gak salah tuh ya 2 Tapi totalnya semua 3 Dengan 6,5 Sama try test nya itu Sama di Ini Lebihnya Ini apa namanya ini Nah ini Ini 1 meter dengan yang sana itu Ini juga bisa dibuat Referensi buat teman teman Yang barangkali juga punya niatan Kepengen buat cafe Kayak gitu Tapi Dengan Apa itu Dengan Model yang sangat minimalis banget Kayak gini teman teman Ini ya Bisa teman teman lihat Untuk Modelnya Sementara kayak gini jadinya Itu ya Di kerangka Yang sebelum Nanti akan dipasang Itunya S-base nya di atas Ini posisi dari belakang Kayak gini Lumayan ya Nanti ini Dibuat lesian Teman teman Modelnya Yang disini nanti lesian Dan yang di luar Nanti ini juga dikasih kursi Juga bisa Sesuai dengan Kekreatifan Teman teman Masing masing Yang penting ini Jadi dulu lah Nanti tinggal hiasannya Ikuti terus ya Teman teman Habis ini kita mau naikkan S-base nya Ini Dipasangi Reng dulu ya Teman teman Jadi gak bisa langsung Taruh S-base disana Harus Kasih Kayu dulu Ini kayunya Ini juga Aku pakai yang Ukuran 2 meter ya Kemarin ini Karena Sebenarnya aku butuh Yang 4 meter Karena habis Jadi aku beli ini 2 ikat Untuk penggantinya Itu gak apa-apa Teman teman ya Tergantung juga Tukangnya Mampu apa gak Kayak gitu Tinggal Di atas Sini Simple sih Sebenarnya Teman teman Ini kalau Dilihat dari depan Kayak gini ya Ini Sangat Minimalis sekali Tempatnya Tapi untuk parkir Nanti Sepeda disana Ini juga bisa Di depan Ini juga dikasih Apa itu Kursi-kursi juga bisa Nah ini Sudah dapat setengahnya Teman teman Untuk Masang S-base yang di atas Karena ini tinggal yang disini Ini disini belum selesai Karena ini ada lagi Yang Ini berapa meter ini Satu meter Lebih Ini posisinya Kayak gini Untuk S-base nya Jadi yang satu meter setengah itu Dijadikan dua Berarti Kesana Zomlanya itu Tiga meter Tanpa motong Kita lihat Yang dari tengah Ini masih belum kelihatan Tapi ya Modalnya teman teman Karena ini baru atapnya doang Tapi sudah sedikit kelihatan Untuk bentuknya Kayak gini Mantap Kita tunggu Yang Pasang S-base Yang di depan ini ya guys Yang disini Ditambahi Penyangga ya Teman teman Untuk Kekuatan juga Selain Hiasan Ini juga Untuk memperkuat Ini modelnya Kayak gini Kalau teman teman Lihat Simple Tapi Punya dua fungsi Selain Hiasan juga Untuk Pemuatnya itu Teman teman Mantap Oke teman teman Jadi ini Sudah tinggal Proses finishing Dan pemasangan Apa itu S-base nya Atapnya Ternyata guys Ternyata Ini kurang satu guys Ini kurang satu Karena kemarin Aku beli 27 Ternyata masih kurang guys Oh itu hanya perkiraan ya teman teman Jadi tinggal lambahin besok Tinggal satu ini Di pojokan Ini tampak dari depan ya teman teman Atapnya Ini model apa Pak Mules Handicrap Oh ini jenis bangunan Handicrap Handicrap ini bahasa apa Pak Bahasa kerasi Ada sedih Handy Ternyata bangunan juga banyak modelnya Ada istilah istilah tertentu Aku juga gak paham teman teman Tapi inilah Bisa jadikan teman teman Apa itu referensi Kalau teman teman itu punya tanah Tapi Atau punya lokasi Tapi gak terlalu lebar Ini Kalau model kayak gini Sangat cocok Karena akan terlihat luas ya teman teman Nah itu Jadi disana juga masih ada tempat Dibuat Ya Tambah kursi Kalau disini Aku pengennya tulis ya Rencana Tapi nanti tetap Aku tuh mau lihat Kalau sudah jadi hiasannya disana Gitu ya teman teman Jadi di Apa di Hari kedua ini ya Hari kedua Tapi di Part ketiga Ini aku Sudah menyelesaikan ini Teman teman Menyelesaikan Atapnya juga Tinggal berarti dindingnya Jadi nanti ini Akan dipasangi Anu ya teman teman Dipasangi bambu Untuk tutupnya Yang setengah setengah ini ya Nah itu Tinggal nanti gampang disana Sesuai Sesuai atau sesuka hati aja Mantap Oke ya teman teman Jadi cukup sampai disini dulu Untuk videoku yang Part ketiga ini Jadi buat kalian yang Sudah menonton ini Jangan lupa juga Nonton videoku yang sebelumnya Karena yang videoku yang sebelumnya tuh Aku udah mulai Mondasi Itu dari awal ya Prosesnya Kemudian Perancangan Juga aku videoin Biar barangkali Buat kalian yang juga Pengen buka Mini kedai Yang terbuat dari bambu Itu bisa Sedikit ada referensi Tiga gitu ya teman teman Nah ini tampak dari Samping kayak gini Itu di belakang ya Nanti kalau sudah jadi Aku akan sedikit Bahas Sekilas tentang Apa Model model ini ya Teman teman Jadi kalau sudah jadi Aku sedikit rungtur lah Nah gitu Bahasanya rungtur ya Ini aku videoin Bagaimana hiasan-hiasan Untuk dinding Di cafe ini ya Teman teman Ini nanti Sangat sahdu sekali Tak bikin yang alami Dan Apa itu Ramah lingkungan ya Tentunya teman teman Nih Mantap pokoknya Jadi cukup sampai disini dulu Videonya teman teman Terima kasih yang sudah Menonton Dari awal sampai akhir Mudah-mudahan Kalian yang menonton ini Juga punya Bisnis-bisnis Dan usaha-usaha Baru kayak gitu Dan Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Biar ada notifikasi Dari Video-video Yang terbaru Oke Sampai jumpa Bye